Disini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebo, toso, sorok gitu ya Selalu hadapi masalah yang sudah menjadi semoyipus Solusion Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya Soalnya nomor satu nih, kayak gini di bajanya Salah satu jenis coklat adalah kompon kekelat Coklat Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah Blah-blah-blah A. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi B. Salah satu jenis coklat C. Proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah D. Kompon coklat memiliki rasa manis E. Harga kompon coklat cukup murah Ya kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini Kawan-kawan lanjut aja contat loncat kesini maksudnya gitu ya Jadi sebelum dibaca dulu ke soal Ke pertanyaannya gitu maksudnya ya Ternyata apa yang dimaksud soal A? Yang dimaksud soal A adalah ternyata kita harus mencari tahu Simpulan dari suatu paragraf yang memberikan Nah baru kita baca kesini gitu Nah untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu Cara menarik kesimpulan Jadi perlu kawan-kawan ketahui ini sebelum kesini ya Ada cara-cara menarik kesimpulan ya Cara memberikan simpulan Nah cara give simpulan Oke simpulan memberi gitu ya Biar nggak capai nulis Satu bisa kawan-kawan secara langsung menentukannya Yaitu dengan cara Dicari tidak di dalam paragraf itu bisa langsung gitu Karena nanti ada yang tidak langsung kawan-kawan Kalau yang langsung dicari Cirinya nanti biasanya dia ada ditandai dengan kalimat jadi Misalkan ya Kemudian ada kalimat dengan demikian Nah itu berarti itu sudah simpulan Dengan demikian Kemudian ada kalimat oleh sebab itu Oleh sebab itu Bisa juga nanti dia oleh karena itu Oleh karena itu Dan lain-lain gitu ya Di antaranya ini Atau maka dari itu juga bisa Maka dari itu Nah ini kata kunci untuk kita mencari simpulan Jadi kalau dari kalimat jadi dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu maka insya Allah itulah Simpulannya gitu kawan-kawan Jadi bisa kita langsung cari secara langsung dari kalimat itu Kalau memang ada Karena nanti juga ada yang secara tidak langsung Nanti bakal kasih contohnya ya Yang kedua Bisa kawan-kawan menggabungkan antara Gabungan ya Gabungan menggabungkan antara kalimat utama Kalimat utama Oke gitu ya Dan ya kalimat simpulan Kalimat simpulan Kalimat simpulan Yang ditandai kata jadi itu tadi ya Yang biasanya ini ada di akhir kalimat Akhir paragraf Sorry bukan kalimat Ada di akhir paragraf biasanya Kalau gabungan Dan akhir paragraf Itu yang kedua Dan yang ketiga itu Dengan mencari tahu pola kalimat sebab-akibat Sebab-akibat Atau bisa sebaliknya Bisa akibat sebab Akibat sebab Dan yang keempat ini bisa kita juga mencari tahu Dengan cara mencari ide pokok Ipok ya Ide pokok paragraf Atau gagasan utamanya Ide pokok paragraf Nah kalau ide pokok paragraf Dengan cara kita membuat pertanyaan Yang sesuai dengan ide pokok paragraf ini Namun agak sedikit susah Nanti akan dimakai buatkan Contohnya di lain kesempatan Oke baik ya Jadi ada tiga cara Cara langsung Dan nanti tidak langsung ya Ada cara tidak langsung Kalau tidak langsung ya Kita harus baca gitu kawan-kawan ya Harus baca langsung gitu Kalimatnya nanti Apakah dia berkesesuaian Dengan jawaban yang diberikan Atau tidak Ya itu kawan-kawan ya Kita jawab ya Soalan nomor satu Tadi kata makhluk ya Saat kita mencari tahu kesimpulan Simpulan yang tepat dari paragraf diberikan Itu adalah dengan kata Dan kita mencari Kalimat apa tadi Ya dengan cara langsung ya Ditandai dengan ada kata tanda Ayat kata tanda Ada kata jadi Oleh karena itu Maka dari itu Oleh sebab itu Kita cek di option ada Eh di option Di deskripsi soalnya gitu Ada nggak Ada ternyata ini ya Ada kalimat jadi nih Ada kata jadi gitu Nah berarti bisa dipastikan Nanti simpulannya ada di sini Jadi tak heran Kalau kompon coklat Termasuk coklat Yang sering banyak dikonsumsi Oh berarti ini kalimatnya Coba di option ada nggak Kompon coklat Termasuk coklat yang sering Dan banyak dikonsumsi Salah satu jenis coklat Proses pembuatan kompon coklat Termasuk mudah Kompon coklat Melikir rasa manis Harga kompon coklat Cukup murah Kompon coklat Termasuk coklat Yang sering dan banyak dikonsumsi Nah ini ada Kawan-kawan ya Jadi kata jadinya Dihilangkan Oh yaudah Berarti jawaban yang paling tepat Itu adalah yang A Berarti yang ini Yang wrong Yang wrong Wrong Gitu kan kawan Nah inilah Cara kita memberi simpulan Dengan cara langsung Nah ini berarti Cara langsung Contoh kalimatnya ya Kenapa? Karena di sini sudah ada Kalimat jadi Eh kalimat kata jadi Ditandai dengan kata jadi Tadi kan kata maki Ada kat Ditandai dengan kata jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu Maka bisa dipastikan Kalimat Simpulannya adalah yang itu Jadi kita langsung aja ambil dari sini Nah berarti yang ini Ini dibuang aja Kompon coklat Termasuk coklat yang sering Dan banyak dikonsumsi Begitu kan kawan And the same Inap-inap Ini jadi mantap Kalau mantap Next Soal number two Nah number two Kita baca lagi bareng-bareng Masih mencari simpulan Berarti langsung ke sini Acara tahun baru Selalu dirayakan dengan meriah Acara tahun baru tersebut Biasanya diselenggarakan Di lapangan terbuka Dengan menggelar konser Dan menyalakan kembang api Banyak orang yang datang Ke lapangan Untuk merayakan Tahun baru bersama Namun Kemiriahan Tahun baru tersebut Tidak dimbangi Dengan kesadaran Para pengunjung Untuk menjaga Kebersihan lapangan Akibatnya Ada kata-kata ini Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru tersebut Simpulan paragraf Dari paragraf di atas adalah Blah-blah-blah A. Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah B. Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru C. Banyak orang-orang Yang datang ke lapangan Untuk merayakan tahun baru B. Bersama D. Tahun baru Dirayakan dengan menggelar konser Dan menyalakan kembang api Gitu ya E. Kemirahan Acara tahun baru Mengakibatkan lingkungan kotor Karena banyak sampah Yang tertinggal Nah Karena disini ada kata Akibatnya Bisa dipastikan Ini kalimat Sebab akibat Atau akibat Sebab cek dulu Sebab akibat Atau akibat sebab Gitu ya Kalau nomor berikutnya Akai Atau akibatnya nih Atau bisa jadi dia Adalah gabungan Antara kalimat utama Dan kalimat simpulannya Misalnya Ciri kalimat utama Sudah mengakibat Sudah mengakibatkan Cara kita mencari Ide pokok Ipok Silahkan kawan-kawan Secing lagi Video mengakibatkan Dengan judul Cara mencari Ipok Ide pokok Caranya bagaimana Jadi kita Kan tadi Untuk menarik kesimpulan itu Bisa dengan Menggabungkan kalimat utama Dan kalimat simpulan Biasanya ada di akhir Katanya Ini ada Akibatnya Bisa disimpulkan Ini ada di akhir Namun cek dulu Apakah kalimat utama Ini itu ada di Kalimat pertama Atau gimana Caranya kita cek Di kalimat kedua Kalau ada kata tersebut Nah Nah ini dia ada kata tersebut ya Bisa dipastikan Bahwa Kalimat utama Ada di depan Di sini dia Ya Acara tahun baru Selalu diberikan dengan meriah Ini kalimat utama Kawan-kawan Ya Cek lagi video mengakibatkan Cara menentukan kalimat utama Ada tuh Ya Cirinya ditandai dengan Di kalimat kedua Ada kata tersebut Gitu Kemudian ada kata Ganti orang Di sini ya Ada kata demikian Oleh karena itu gitu Katanya ya Katanya Kata mengakibatnya gitu ya Di video sebelumnya silahkan Berarti ini kalimat utama Kemudian kalau begitu Oh berarti bisa dipastikan Ini gabungan antara Kalimat utama Dengan akhir paragraf Ada di kalimat akhir nih Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru Berarti Nanti Bisa kemungkinan Simpulannya tuh kayak gini Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru Nah Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah Oke masuk ini Tapi gak kurang ini ya Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru Banyak orang-orang yang datang Kelapangan untuk meriahkan Tahun baru bersama Ini bukan ya Tahun baru dirayakan dengan Menggelar konser Dan mengekalkan kema api Ada tapi ini bukan ya Kemerian acara tahun baru Mengakibatkan lingkungan kotor Karena banyak sampah yang tertinggal Nah Ini yang paling tepat ya Ini kurang tepat Ini juga kurang tepat Kan ini ada kemeriahan Tahun baru meriah Berarti kemerian acara tahun baru Mengakibatkan Nah ini dia Lingkungan kotor Karena banyak sampah Yang tertinggal Gitu kan Berarti jawabannya Yang Begitu kan Ansen Jadi mantap Jadi untuk kasus nomor dua ini Ternyata dia gabungan Antara kalimat utama Yang ada di awal Ditandainya di kalimat kedua Yaitu ada kalimat tersebut Disini ada kata serbut Berarti di kalimat utamanya Dan di akhir kalimat itu Ansen Inap Ini mantap